Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang begitu nyata limpah bagi kami. Sehingga jika saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu bukti kasih setia Tuhan. Dan saat ini pun kami berkesempatan untuk merenungkan firmanmu bersama-sama. Ini pun merupakan satu anugerah Tuhan. Dari sebab itu kami membuka hati siap untuk bersekutu dengan firmanmu di dalam waktu yang singkat ini. Biarlah Allah Ruh Kudus mengurapi, memberkati setiap pribadi kami dan terlebih mengurapi, memberkati, melengkapi hambamu dengan hikmat dan kasih karunia dari Papa di syurga. Sehingga persekutuan kami dan firmanmu adalah persekutuan yang membangkitkan iman percaya kami, memberikan pencerahan di dalam pengharapan kami, sehingga kami berteguh, bertumbuh di dalam kasih karunia Bapak di syurga. Berbicara lah bagi kami semua sebab kami rindu untuk bersekutu di dalam kebenam firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Sobat Mestor Terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan anugerah yang terbesar. Judul firman Tuhan, anugerah yang terbesar. Kita perlu mengingat ini, kita perlu merenungkan ini ketika dunia memberikan kegoncangan, kegoncangan, memberikan kebimbangan, kebimbangan dan ketekanan, tekanan, tekanan di dalam jiwa kita. Kita perlu mengingat, ada anugerah terbesar yang sumbernya dari syurga. Bagi setiap umat manusia dan khususnya mereka yang merespon dan menikmati anugerah yang besar, mereka dapat menikmati dengan penuh syukur. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat sebagai pembuka di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang gagal. Puji syukur kepada Tuhan. Melalui ayat ini kita kembali diingatkan ada Allah Tuhan langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta, pengendali dan penentu segala sesuatu. Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Mengasihi umat manusia di dalam dunia ini. Sehingga untuk menyatakan kasihnya, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Puji syukur kepada Tuhan. Ini adalah bentuk bukti kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia di dalam dunia ini. Sehingga dengan inisiatifnya sendiri, Allah mengirimkan anak yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang lahir di kanan domba. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mirasa percaya kepada ajarannya, kepercaya kepada kesaksiannya, kepercaya kepada apa yang Yesus lakukan. Beroleh satu jaminat, tidak akan binasa. Melainkan, beroleh hidup yang gagal. Wow, puji syukur kepada Tuhan. Ini ayat adalah ayat yang paling sering kita dengar. Kita sudah hafal ini ayat. Tetapi kita perlu merenungkan kembali. Ada Allah yang begitu mengasihi umat dunia. Di mana dunia saat ini sedang mengalami kegoncangan. Sedang mengalami resesi. Sedang mengalami problem yang begitu besar. Ya, kita tahu bukan? Dunia sedang mengalami kesulitan. Peperangan di mana-mana dan dampak daripada peperangan. Apa? Penderitaan. Kita mau mengingat ada anugerah Allah yang besar. Allah yang begitu mengasihi dia bertindak mengirimkan putra tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Kepercaya kepada perkataannya. Injil yang dia beritakan. Beroleh hidup yang gagal. Di dalam Yolah 3, ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Wow. Luar biasa. Ya. Dikatakan di dalam Yolah 3, ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan dunia. Oleh hidupnya. Oleh dirinya. Puji syukur pada Tuhan. Maka sebab itu. Kalau kita perhatikan. Bagaimana dan apa yang Yesus lakukan. Selama Yesus di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Yang mana manusia di dalam bumi ini. Mesti tahu. Ada kerajaan Allah. Dan ternyata melalui apa yang Yesus beritakan. Kerajaan Allah adalah kerajaan Allah yang kekal. Dan kita umat manusia di bumi tahu. Segala kerajaan yang ada di bumi. Itu bersifat sementara. Bahkan hidup manusia di bumi ini. Ada batasnya. Bersifat sementara. Tidak kekal. Anak manusia datang ke dalam dunia. Memberitakan berita sukacita. Kabar sukacita. Ada satu tempat yang bersifat kekal. Dimana Raja penguasa kerajaan itu adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Ini harus kita dengar. Ini harus kita respon. Anugerah Allah yang besar ini. Perlu kita respon. Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan manusia yang menderita di tengah dunia. Puji syukur kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Kasih Allah. Anugerah Allah itu turun dari surga. Kedalam dunia ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia. Anak manusia. Putra Tunggal Allah. Yesus Kristus. Telah turun dari surga ke dalam dunia. Dan di dalam ayat ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Anugerah Allah. Dinyatakan melalui pribadi Yesus. Dan Yesus sudah turun dari surga ke dunia. Dan dia pun sudah naik kembali ke surga. Jadi jelas terbukti. Ibu bapak saudara terkasih. Pribadi Yesus Kristus. Yang lahirnya di kandang domba. Di kandang yakinan. Itu adalah benar-benar pribadi anak Allah. Itu benar-benar pribadi utusan Allah. Dibuktikan bahwa dia yang berasal dari surga. Dan dia kembali ke surga. Kembali naik ke surga. Kita peringati hari Natal. Hari kelahiran Yesus. Kedatangan anak manusia di bumi ini. Menjadi manusia. Sebab sasaran kasih Allah. Sasaran penyelamatan Allah yang penuh kasih. ingin menyelamatkan umat manusia. Sebab itu Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan kita juga peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa harus diperingati kenaikan Tuhan Yesus? Karena memang Yesus itulah yang juga sudah naik ke surga. Jadi jelas sekali kesaksian hidup dari pribadi Yesus Kristus itu. Adalah bukti cinta kasih Allah. Di dalam Yohanes 3. Ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya akan pemberitaannya. Percaya akan bukti perbuatan-perbuatan besar yang sudah Yesus lakukan. Dikatakan. Ia tidak akan dihukum. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak sedara terkasih. Kita mesti yakin. Mesti percaya akan. Apa yang Yesus beritakan. Yang dibuktikan melalui kuasa-kuasa yang menyertai pelayanannya. Yang sakit disembuhkan. Roh-roh jahat yang kerasukan setan dibebaskan. Yang mati dibangkitkan. Itu kuasa yang menyertai pelayanan Yesus. Itu terkait dengan manusia. Tetapi Yesus berkuasa juga. Atas alam semesta. Ketika murid-murid menghadapi gelora laut. Gelora badai besar. Yang hendak menenggelamkan perahu. Yesus dengan kuasa perkataannya. Diam. Tenanglah. Lalu danau itu menjadi teduh. Ini membuktikan bahwa kuasa perkataan Yesus itu. Menguasai alam. Alam semesta. Tempat dimana kita tinggal. Dan kita banyak mendengar sekarang. Banyak bencana alam dimana-mana. Tsunami. Kempa bumi. Yang banjir. Wah. Itu alam. Ketahuilah. Yesus. Yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia ini. Dia berkuasa mengatasi semua. Dan itu sudah terbukti. Sudah dilakukan. Di dalam firman Tuhan yang kita renungkan. Kita menggali banyak sekali. Peristiwa-peristiwa ajaib yang Yesus lakukan. Nah ini harus mendorong kita. Untuk percaya. Kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus. Sebab sudah dibuktikan. Jangan sampai mujijat-mujijat berita Injil yang kita pernah dengar itu. Hanya membuat kita cuma tahu pribadi Yesus. Tetapi kita tidak mengalami anugerah yang besar. Yang Allah curah limpahkan bagi umat manusia. Betapa sayang bukan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya. Menjadi pengikut Kristus. Mungkin sudah puluhan tahun menggida ikut Tuhan. Tetapi sudahkah kita menikmati anugerah yang besar ini. Dikatakan. Barang siapa percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus Kristus. Ia tidak akan dihukum. Berarti dibebaskan dari hukuman. Barang siapa tidak percaya. Dikatakan. Ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah. Perbedaan kontras. Yang percaya dibebaskan dari hukuman. Tetapi yang tidak percaya dikatakan. Tetap dalam hukuman. Di bawah hukuman. Mengapa? Karena memang manusia ini sudah terhukum. Oleh dosa. Manusia ini hidup di dalam hukuman dosa. Yang berakibatkan maut. Oleh sebab itu. Allah penguasa kerajaan surga. Yang mengasihi umat manusia. Yang terhukum dan terbelenggu oleh maut. Dia menyatakan kasihnya. Dengan mengirimkan putra tunggalnya ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan olehnya. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita renungkan perjalanan anugerah Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia. Melayani. Sampai akhirnya. Dia menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Membebaskan kita. Dari hukuman dosa. Membebaskan kita dari kegelapan. Membebaskan kita dari pelenggu. Sebab itu kita mesti percaya ibu bapak saudara terkasih. Agar kita tetap dapat mensyukuri anugerah yang terbesar. Kita dapat hidup dalam anugerah yang terbesar. Bahkan kita menikmati anugerah yang terbesar. Kita akan melihat. Mereka-mereka yang tidak percaya. Hidup di bawah penghukuman. Mereka yang hidup di dalam hukuman. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah ini yang dijelaskan tentang mereka yang hidup di dalam hukuman. Mengapa mereka hidup di dalam hukuman? Karena dikatakan bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia lebih memilih kegelapan daripada terang. Hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini juga ditentukan oleh pilihan. Jelas di dalam Yohanes 3 ayatnya 19 dikatakan ini juga terkait dengan pilihan. Manusia yang dibelenggu oleh dosa, terikat oleh dosa. Mereka lebih suka, lebih memilih kegelapan daripada terang. Apa alasannya? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan yang terselubung. Anugerah Allah, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menerangi dunia. Untuk menyadarkan dunia. Tuhan Yesus katakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, ini pernyataan daripada Yesus Kristus. Tentang dirinya. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu, Jangan kita tetap tinggal dalam penghukuman. Kita perlu keluar dari penghukuman. Caranya, datang kepada terang. Terangi pikiran kita. Terangi hati kita. Terangi jiwa kita. Jadikan Yesus sebagai terang dunia itu menerangi kehidupan kita. Agar kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat terang. Berpikir dengan terang. Kita lanjut di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Barang siapa berbuat jahat membenci terang, menolak terang. Ini menunjukkan penolakan terhadap terang. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat. Karena mereka lebih memilih tinggal dalam kegelapan. Maka kalau kita jujur, Mau kita renungkan. Ketika kita hidup dalam dosa. Ketika kita terbelenggu oleh dosa. Maka minat, niat kita datang kepada terang itu begitu berat. Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, rasanya malas, rasanya ogah. Kenapa? Kita mesti mengevaluasi mungkin kita terbelenggu dan hidup dalam kegelapan. Ini yang harus kita renungkan. Ini salah satu pemulihan agar kita dapat keluar dari kegelapan yang kita derita saat ini. Mari kita datang kepada terang. Sebab orang yang berbuat jahat itu membenci terang. Jadi kalau kita punya hati tidak selera, tidak ada keinginan, bahkan ingin menolak Yesus yang adalah terang. Itu menunjukkan bahwa kita hidup dalam kegelapan dan kita hidup dalam kejahatan. Nah kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka yang hidup di dalam anugerah yang terbesar. Bagaimana mereka hidup di dalam anugerah Allah. Nah kita akan lihat di dalam anugerah 3 ayat yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah ini harus menjadi kesaksian ibu bapak saudara terkasih. Kalau hati kita diterangi oleh terang firman Tuhan. Roh dan jiwa kita dibebaskan dari belenggu roh-roh kegelapan. Maka pikiran kita menjadi terang. Pikiran kita menjadi tenang. Orang yang pikirannya terang, perbuatannya terang. Dia akan transparan. Dia akan terbuka. Sebab dikatakan sesuai dengan Yohanes 3.21 dikatakan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar. Ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata. Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam kasih karunia Allah. Perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam keterlibatan dan anugerah Allah. Wah luar biasa. Allah begitu mengasihi kita ibu bapak saudara terkasih. Memang dia janjikan, sediakan satu tempat yang kekal. Dimana? Di surga. Kapan kita ke surga? Ketika kita meninggalkan dunia ini. Lalu bagaimana kita selama hidup di dalam dunia ini? Ya ini. Hiduplah di dalam terang. Berjalanlah di dalam terang. Berlakulah di dalam terang. Rasul Paulus dia nasihatkan kepada orang-orang di kolose. Kolose 3 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Nah ini yang Rasul Paulus meringatkan. Segala sesuatu yang kita lakukan. Kapan? Sekarang? Dimana? Selama kita masih hidup di dalam dunia ini? Dikatakan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Mulai dari perkataan. Malah dari tutur kata. Ibu bapak saudara terkasih. Apa yang kita katakan itu pasti kita pikirkan terlebih dahulu bukan? Ada sebab itu kita perlu menerangi pikiran kita. Mengisi hati kita dengan terang firman Tuhan. Agar kita berpikir secara terang. Maka perkataan kita pun akan perkataan berkat. Perkataan terang. Dan perbuatan kita disertai dengan tindakan-tindakan. Lakukanlah semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, lakukan pikiran kita. Lakukan perkataan kita. Lakukan perbuatan kita dengan melibatkan Tuhan. Karena Tuhan ada bersedia menyertai kita. Adalah anugerah terbesar dari Allah Bapak kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Allah tidak tinggal dia. Allah turut bekerja di dalam setiap pribadi. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mungkin pekerjaan kita sedang menghadapi jalan buntu. Menghadapi kesulitan. Datang kepada terang. Dia siap memberikan pertolongan bagi kita. Dia siap terlibat di dalam apa yang kita kerjakan. Untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Bapak di syurga. Dari sebab itu hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Dalam anugerah besar yang Allah berikan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firmanmu yang kami renungkan bersama. Hamamu berhenti bicara tetapi firmanmu hidup. Karena roh Allah memberkati kami semua. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih ya Allah roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maisro. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maisro. Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala. Bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah. Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih.